Oke Assalamualaikum, welcome back to my channel Di video kali ini saya bakalan share nih bagaimana caranya mengembalikan data laptop kalian Yang laptop kalian itu udah gak bisa hidup lagi atau gak bisa putih Contohnya seperti ini Nah, pasti disitu kalian kebingungan untuk membackup data kalian yang ada di local disk C Atau di main dokumen atau di desktop Sementara kalau kalian install ulang, data tersebut bakalan terhapus Jadi bagaimana cara mengambil data tersebut? Simak terus videonya Nah, yang pertama kalian harus punya flash disk Dan yang kedua kalian harus punya laptop atau komputer yang masih hidup Jika gak ada laptop atau komputer yang masih hidup, kalian bisa pergi ke warnet Minimal penyimpanan flash disknya itu 2GB atau 4GBan lah cuy Kenapa? Karena yang di download file-nya gak terlalu besar Yaitu cuman sekitaran 60 atau 50MB Dan ketika kalian sudah download, kalian tinggal extra kedua file ini Dan kemudian kita jadikan flash disk kita menjadi bootable Oke, cara menggunakan yang gampang ya Ini pastikan pilihannya ada di nama flash disk kalian Oke, kemudian kalian klik icon gambar CD disini Kemudian cari file ISO Windows 7 Lite-nya ya Yang disini saya simpen tadi di desktop Kemudian di new folder Nah, ini adalah file Windows bootable-nya ya Yang 50MB itu Langsung aja klik open Dan kemudian kita disini klik start ya Dan ini langsung aja tekan OK Dan flash disk kita bakalan diformat Setelah diformat nanti flash disk kita telah selesai menjadi flash disk bootable Oke, ketika sudah dijadikan bootable Kemudian kalian masukkan flash disk kalian ke dalam laptop kalian Kemudian kalian harus masuk menu BIOS di laptopnya masing-masing Disini saya menggunakan laptop Acer Aspire One Untuk masuk menu BIOS-nya saya menggunakan tombol F2 Untuk laptop kalian mungkin berbeda merek Juga berbeda cara masuk menu BIOS-nya Kalian bisa searching aja di Google cara masuk menu BIOS untuk laptop kalian masing-masing Ketika sudah masuk menu BIOS Kalian masuk ke menu boot Kemudian ubah plus boot device-nya menjadi flash disk Jadi flash disk yang paling atas Jadi kalau sudah diubah Tekan F10 untuk menyimpannya Kemudian laptop kalian akan membaca si flash disk itu Bukan membaca hard disk kalian Jadi kita menggunakan Windows itu Fungsinya itu untuk membuat Windows virtual Yang ada di flash disk untuk dibaca ke laptop Ketika sudah ada di Windows Nah sekarang kita sudah masuk Windows virtualnya Dan sekarang kita tinggal meng-copy saja file-file yang kita perlukan Sebelum menginstall ulang Contohnya kalau file-file kalian itu ada di localist J Kemudian di user Kemudian disitulah letak file kalian semuanya Dan kalian bisa copy aja Pilih aja salah satu yang menurut kalian penting Yang misalnya kayak file-file skripsi atau apalah itu Nah itu langsung copy aja Setelah selesai di copy Kalian bisa langsung sub down laptopnya Kemudian kalian bisa langsung install ulang laptop kalian masing-masing Nah seperti itulah cara mengembalikan data Yang laptop itu sudah tidak bisa booting Windows Oke jadi mungkin itu aja yang bisa saya share di video kali ini Saya Fandiusin Thank you for watching-watching my video And wassalamualaikum Terima kasih telah menonton